Suasana di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat memanas sekitar pukul 7 Jumat malam tadi. Upaya persuasif aparat kemanan tak diindahkan. Sempat dipervokasi pengunjuk rasa, polisi akhirnya bertindak tegas. Bentrokan fisik pun tak terhindarkan. Dua truk polisi habis dibakar masa pengunjuk rasa. Ribuan masa demonstran tak mau beranjak dari depan Istana Merdeka. Mereka tetap menuntut bertemu Presiden Joko Widodo walaupun batas akhir berunjuk rasa sudah usai sejak jam 6 sore. Sebenarnya Wakil Presiden Yusuf Kala, Menko Polhukam Wiranto, serta anggota Komisi 3 DPR RI Sarul Sani sudah menerima perwakilan pengunjuk rasa. Wapres JK menegaskan proses hukum atas dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahaya Purnama sedang diproses hukum. Walaupun sudah diterima Wakil Presiden namun demonstran belum puas. Tak juga membebarkan diri upaya represif akhirnya diambil dengan tembakan gas air mata, konsentrasi masa akhirnya terpecah di sekitar silang Monas. Sejumlah pengunjuk rasa terluka sekitar pukul setengah sembilan malam masa mulai mundur dari depan Istana Merdeka. Aksi damai 4 November 2016 sejak Jumat siang hingga petang berjalan lancar. Para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi agar pemerintah tidak tinggal diam dengan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif.